Setelah beberapa jam kami nongkrong bibis, akhirnya hampir sampai juga di pantai Anyar. Dan pada akhirnya sampai juga di pantai Anyar. Dan mak deg-deg sur. Ketika sampai di pantai, mereka begitu bahagia. Apalagi Pak D, yang senyum lebar dan untungnya giginya tidak copot. Dan itu Mas Mendy yang melambekan tangannya, saya kira menyapa saya. Ternyata menyapa kamera. Aduh, jadi malu saya. Dan ini dua anak yang begitu bahagia ketika sampai di pantai, sampai-sampai mereka lupa diri. Seperti orang gila, joget-git terus, tapi mereka waras. Semua anak. Setelah berundari bis, kami langsung menuju ke pantai. Dan inilah pantai Anyar yang terletak di Bandung. Eh, di Bandung. Salah, yang terletak di Banten. Maksudnya Banten. Kita lihat di sini, ombaknya begitu sepoi-sepoi. Sangat cocok untuk bermain air. Kalau tidak percaya, datang saja sendiri ke sini. Untuk melepas lelah perjalanan, kami pun makan-makan terlebih dahulu. Dan lihatlah lirikan sewek di belakang itu sangat menarutkan. Nah, dan inilah yang namanya Abang Husi. Baginya ganteng, ya. Kita saksikan. Dia selalu bahagia. Iya, dia selalu bahagia. Tertawa terus. Kecuali ketika dia sedang nonglong di dalam toilet. Maka dia akan kentrut. Kalau tidak percaya, tanya saja. Dan ketika saya mengambil gambar di pantai, itu lihat saja tingkahnya anak kecil itu. Malu-malu ketika saya rekam. Nah, dan di sinilah ada yang namanya Kang Joko yang sok keren nih. Lagi nongkrong dan dia menunjukkan kode bahwasannya dia adalah penghobi permainan Mobile Legends. Iya, Mobile Legends. Bukan mainin pol. Nah, ini anak-anak dan anak-anak juga. Mereka langsung ke pantai hingga lupa matang. Ah, bodoh amat. Yang penting saya sudah makan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.